Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu ketika Khalifah Umar bin Khotob Ditemui oleh seseorang Yang berasal dari Mesir Sebuah Seseorang yang Dari perjalanan yang amat jauh Dari Mesir ke Madinah Dari Mesir ini Orang yang disebut Orang Kipti Ini mengadukan sebuah masalah Wahai Umar Aku ada masalah Dengan gubernurmu Amr bin As di Mesir sana Kemudian Umar mengatakan Ada masalah apa Dengan gubernurku yang ada Di Mesir sana Aku punya rumah Di situ Kecil sih Tidak terlalu besar Rumahnya Suatu ketika Amr bin As ingin Memperluas masjidnya Dan Tanpa Meminta Persetujuan ganti rugi Yang sesuai Maka rumah saya digusur Nah Karena inilah Saya ingin mengadukan Nasib-nasib Saya kepada Anda Wahai Umar Kemudian Umar ini Mengambil Sebuah tulang Yang ada di Tong sampah Di sekitaran masjid itu Kemudian Menggariskan Di tulang itu Sebuah garis lurus Dengan pedang Umar Dan Umar memberikan Kepada orang Kipti tadi Wahai orang Kipti Silahkan Bawa tulang ini Kepada Amr bin As Orang Kipti ini Merasa sangat Kebingungan Karena dia Minta keadilan Tapi kok dikasih tulang Dan dia Mengatakan itu Kepada Umar Kata Umar Tidak perlu Banyak tanya Silahkan Bawa tulang ini Ke Mesir Dan sampaikan Kepada Amr bin As Kemudian Dengan berat hati Amr bin As Orang Kipti ini pun Kembali ke Mesir Dengan perjalanan Yang sangat jauh Kita bayangkan Madinah hingga Mesir Pada waktu itu Sesampainya Di Mesir Tulang itu pun Diberikan kepada Amr bin As Begitu Menerima tulang itu Amr bin As pun Bergetar Dan kemudian Mukanya Merah padam Dengan ketakutan Yang amat sangat Orang Kipti ini pun Tambah bingung Kenapa seorang gubernur Yang begitu besar Sangat Takut dengan sebuah tulang Kemudian Amr bin As mengatakan Wahai orang Kipti Tahu gak Apa yang diberikan Oleh Umar ini Dia memberikan Sebuah peringatan Bahwa kamu Amr bin As Akan menjadi tulang Belulang seperti ini Dan ketika Kamu tidak bisa Lurus Dengan apa yang Aku perintahkan Maka pedang Umar lah yang akan Meluruskannya Sebuah keadilan Dari seorang Khalifah Seorang pemimpin Kepada rakyat kecil Yang sedang Terdalimi Oleh seorang penguasa Sesuatu yang Sangat berharga Yang hari ini Jarang bisa kita temui Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati